Oke, Halo Sob, welcome back, Wemi, dan so di video kali ini gue ingin share nih ke kalian my setup homescreen gue yang awalnya kayak gini jadi seperti ini. Dan oke cuy, tenang, caranya pun disini gampang banget dan kalian pun juga bisa nih customize homescreen kalian juga jadi seperti ini. Dan cocok banget deh buat kalian yang udah bosen dengan tampilan homescreen kalian yang gitu-gitu aja. Nah oke cuy, sebelum kita lanjut nih untuk ke pemasangannya, disini pun gue ingin terlebih dahulu nih jelasin ke kalian di setupan gue kali ini seperti apa dan ada apa aja nih. Nah kalau dilihat sekilas di setupan gue kali ini terlihat simple banget ya. Karena disini gue cuma menambahkan nih satu widget dengan widget yang large kayak gini. Dimana di dalam widget ini terdapat jam, hari, tanggal, kondisi cuaca, serta bar persentase baterai dan volume-nya guys. Jadi hanya dalam satu widget ini gue bisa nih melihat banyak informasi yang bisa gue dapatkan. Dan untuk widgetnya pun disini juga gue custom ya. Nah ketika gue geser seperti ini akan muncul nih blank widget kayak gini. Dan membuat tampilan homescreen gue itu terlihat lebih clean aja gitu. Dan untuk bawahnya pun disini juga gue menambahkan nih beberapa aplikasi disini yang sering gue gunakan dengan customize icon app black-white kayak gini. Dan yap itu dia setupan gue kali ini. Dan langsung aja lanjut ke cara customize-nya cuy. Nah oke untuk step pertama disini kalian bisa terlebih dahulu nih change atau ubah untuk tampilan wildpapernya. Dan buat kalian nih yang pengen samaan dengan wildpapernya yang gue gunakan, untuk kalian downloadnya gue sertakan ya di komentar di bawah. Nah setelah kalian custom untuk wildpapernya, langkah selanjutnya adalah kita custom nih untuk icon app-nya menjadi black-white kayak gini. Dan sebelumnya kalian bisa nih terlebih dahulu download untuk icon fake app-nya untuk nge-custom seluruh aplikasi kalian. Nah nanti jika kalian udah download, disini kalian bisa nih lihat ada banyak banget icon aplikasi yang bisa kalian gunakan. Dan untuk ordernya pun kalian bisa nih kontak gue di whatsapp atau kalian bisa langsung aja masuk ke link pembeliannya yang gue udah siapin di description box di bawah. Dan untuk cara ubah icon app-nya pun disini gampang banget ya. Disini kalian bisa nih langsung aja masuk ke aplikasi shortcut atau pintasan. Dan kenapa pilih shortcut agar tidak menambah nih penyimpanan di iPhone gue cuy. Nah jika kalian udah masuk di aplikasi shortcut-nya, jadi kalian bisa nih langsung aja tap icon tanda plus di pojok kanan atas ini. Kemudian kalian pilih buka app. Tap app. Lalu kalian cari nih aplikasi yang ingin kalian ganti icon app-nya. Nah sebagai contoh disini gue pilih YouTube. Nah selanjutnya kalian bisa nih tap lagi buka app di atas ini. Kemudian kalian pilih tambah ke layar utama. Pilih yang bagian kiri ini. Dan kalian pun bisa nih langsung ubah untuk nama app-nya. Namun jika kalian ingin aplikasinya terlihat simple dan gak ada nama app-nya, kalian bisa nih kosongin aja di bagian ini cuy. Lalu selanjutnya kalian bisa nih pilih file di bawah ini. Lalu cari icon app yang telah kalian download tadi. Misal tadi YouTube, disini gue cari aja yang icon app-nya YouTube cuy. Nah jika udah kalian tinggal tap aja tambah. Dan yap, satu aplikasi udah berhasil kalian ganti icon app-nya. Dan lakukan cara ini untuk mengganti icon app aplikasi yang kalian inginkan. Dan kemudian untuk selanjutnya disini kita custom ya untuk widget-nya. Nah untuk widget-nya pun disini gue menggunakan nih satu buah aplikasi tambahan yaitu aplikasi widget. Dimana kalian bisa nih langsung download aplikasinya lewat app store kalian masing-masing secara gratis. Nah sebelum kalian masuk ke aplikasi widget-nya. Sebelumnya kalian bisa nih terlebih dahulu screenshot homescreen kalian di bagian kosong kayak gini. Jadi ini fungsinya untuk membuat widget kalian menjadi transparan nantinya. Nah setelah itu kalian bisa nih langsung aja masuk ke aplikasi widget-nya. Kemudian kalian tap manage. Pilih setup transparency. Lalu kalian tinggal masukkan screenshot-an tadi. Nah jika udah berhasil selanjutnya kalian bisa nih masuk ke menu explore. Lalu kalian tinggal cari aja nih widget yang kalian inginkan. Lalu tinggal kalian import aja. Atau jika kalian ingin menggunakan nih widget yang sama dengan yang gue gunakan. Kalian bisa nih dapetin link widget-nya di description box di bawah. Nah cara untuk tampilin widget-nya di homescreen kalian gampang banget. Kalian cukup tap dan tahan lama aja di bagian homescreen kalian. Lalu kalian tap aja icon plus di pojok kiri atas ini. Lalu kalian cari widget. Dan tinggal kalian pilih aja ukuran yang large. Nah jika udah kalian tinggal tap aja bagian widget-nya. Dan tinggal kalian pilih widget yang telah kalian import. Lalu kalian tinggal checklist aja. Dan kalian pun udah berhasil nih membuat satu widget. Nah kemudian untuk selanjutnya disini untuk membuat nih blank widget kayak gini. Kalau kalian geser seperti ini akan muncul blank widget. Disini kalian membutuhkan lagi nih aplikasi tambahan. Yaitu aplikasi clear space. Dan bisa kalian dapatkan juga di app store kalian masing-masing. Nah jika udah kalian download apps-nya. Kalian bisa nih langsung aja masuk. Kemudian kalian tap aja. Tap create a new clear space. Kemudian kalian masukkan aja screenshot-nya yang telah kalian tadi SC. Dan kalian kembali dan kalian checklist di samping menu edit ini. Nah jika udah kalian kembali tap dan tahan lama homescreen kalian. Lalu kalian tinggal pilih aja tumpukan cerdas ini. Kemudian kalian pilih yang large. Nah jika udah kalian edit tumpukannya. Dan pastikan di bagian rotasi cerdas dan saran widgetnya ini kalian nonaktifkan aja cuy. Lalu kalian hapus widgetnya. Nah jika udah kalian tap icon plus di pojok kanan atas ini. Kemudian kalian masukkan widget cuy yang telah kalian buat. Lalu kalian tambahkan lagi clear space-nya. Namun jika blank widget ini gak senang ada nih. Dengan tampilan wallpaper kalian kayak gini. Kalian bisa nih tap aja widgetnya kayak gini. Lalu kalian tap edit. Nah di bagian posisi ini kalian tinggal sesuaikan aja. Dan kalian pun udah berhasil nih membuat blank widget kayak gini cuy. Like spinin jika kalian suka. Thanks for watching. Always creative.